Hai welcome to my channel video kali ini aku akan bahas mengenai tutorial lagi tutorial ini tuh tutorial yang paling banyak viewersnya di channel YouTube aku yaitu tutorial membuat intro dan sebelumnya udah bikin polling di tab komunitas channel YouTube aku mengenai video kali ini terima kasih banyak buat kalian yang udah ikutan voting sama komen di tab komunitas aku yang ini dan kali ini aku buatin video tutorial intro dengan aplikasi inshoot karena ini tuh kayaknya request terbanyak gitu ya polinya juga banyak di apa postingan aku yang ini jadi aku buatnya pakai inshoot dulu dan sebelum aku lanjutin ke video tutorialnya langkah lebih baiknya aku kasih tahu info-info penting terlebih dahulu yang mungkin kalian perlukan untuk membuat intro seperti yang aku contohin di video ini yang pertama disini tuh aku pakai aplikasi inshoot kalian enggak perlu tanya-tanya lagi di kolom komentar aplikasinya apa jadi aku pakai aplikasi inshoot nomor channel dan selanjutnya buat kalian yang sering bertanya backgroundnya cari dimana background itu berbas ya carinya dimana kalian bisa cari di Google atau di Pinterest asalkan kalian itu pakai keyword atau kata kunci yang tepat untuk searchingnya kemudian untuk jenis phone yang aku pakai jenis phone yang aku pakai ini bisa kalian melihat itu caranya di video aku yang ini atau nanti aku akan taruhnya di box deskripsi kalian silahkan cek dan untuk hal-hal yang lain yang mungkin akan kalian perlukan gitu ya kayak gambar-gambar yang ada di contoh video ini kalian bisa cek di box deskripsi insya Allah nanti aku akan cantumkan bahan-bahannya yang kalian perlukan kecuali yang tadi itu untuk jenis phone kalian lihat di video apa yang sebelumnya dan untuk cara downloadnya juga aku udah pernah buat video tutorialnya jadi kalian tinggal cek aja tinggal tonton aja dan disini tuh aku rencananya mau buat intro yang simpel gitu ya yang gampang dicontoh untuk para youtuber pemula yang baru memulai atau mau baru merintis supaya kalian nggak bingung gitu jadi aku buatin tutorial yang simpel-simpel aja supaya ya sedikit buat inspirasi lah buat kalian gitu jadi karena aku udah kebanyakan bahasa basi langsung aja kita ke video tutorialnya Oke jadi disini tuh aku mau buat intro video YouTube yang sederhana aja biar kalian gampang menyuruhkan selain itu karena aku disini pakai aplikasi edit videonya itu inshoot disini aku masih baru pakai aplikasi inshoot jadi untuk menu-menu yang aku kuasai hanya seputar itu-itu aja dan pertama-tama yang harus kalian kalian siapkan untuk membuat intro video YouTube ini yaitu kalian harus punya backgroundnya atau gambar background di sini tuh kalian bebas ya untuk backgroundnya mau pakai yang apa kalian bisa pakai backgroundnya itu yang udah kalian punya atau bisa juga cari di Google disini aku contohin ke kalian itu backgroundnya aku download dari Google dengan keyword background grid karena aku maunya background background grid yang warna putih kalian buka aja aplikasi Googlenya disini kalian itu langsung searching aja di Google untuk keyword background yang kalian inginkan selanjutnya kalian tinggal pilih-pilih aja background mana yang sekiranya cocok dengan dengan keinginan kalian disini tuh aku pakai background background yang gini yang dari hip wallpaper kemudian aku klik buka untuk mendownloadnya setelah itu kalian tinggal ikutin aja langkah-perlangkah untuk mendapatkan background yang kalian inginkan ini kemudian setelah kalian mendapatkan backgroundnya langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu kalian mencari washi tip PNG dan brush color yang PNG juga disini tuh kalian carinya bisa di Google atau di Pitchart untuk cara gampangnya sini aku contohin cara cari washi tip PNG dan brush watercolor yang PNG di aplikasi Pitchart pastikan kalian sudah mempunyai aplikasi Pitchart nya disini tuh aku pakai aplikasi Pitchart ya untuk mendownload washi tip sama brush watercolor buka aja lalu kalian klik icon plus yang di bawah itu yang warna umu ke umu agak pink ya warnanya klik icon plus kemudian kalian pilih yang foto yang bagian atas itu lalu kalian pilih yang semua foto disini tuh kita pilih yang background untuk mendapatkan background yang transparan pilih aja yang kotak-kotak ini selanjutnya untuk menambahkan washi tip sama brush watercolor nya kalian pilih yang icon sticker lalu ketikan pada kolom pencarian itu washi tip Nah di sini tuh ada washi tip estetik Nah ini adalah beberapa contoh washi tip yang bisa kalian pakai kalian tinggal download aja ya aku mau pilih yang ini lalu kalian sesuaikan ukurannya di perbesar kalau sekiranya kurang besar ya kemudian kalian tinggal klik centang lalu tinggal save aja untuk washi tipnya kalian lakukan hal yang sama untuk mencari brush watercolor nya nah yang seperti ini kalian tinggal scroll aja ke bawah pilih yang sesuai dengan keinginan kalian atau sesuai dengan selera kalian ya disini tuh tersedia banyak banget cuman disini aku maunya yang warna coklat-coklat gitu aku pilih yang ini lalu aku mau otor ukurannya agak diperbesar biar nggak terlalu kecil ya setelah selesai kalau tinggal save aja jadi setelah kalian selesai mendapatkan bahan-bahan untuk membuat intro videonya disini tuh kalian langsung aja buka aplikasi inshoot untuk memulai editing intro videonya klik aja yang bagian video lalu pilih yang baru dan kalian pilih yang foto untuk klik menambahkan background yang tadi yang sudah kalian download itu nah karena posisi dari background-nya ini portrait ya aku mau ubah jadi landscape terlebih dahulu caranya itu tinggal kalau kalian Scroll aja yang bagian bawah menunya ini kalian klik yang putar nah seperti ini jadinya nanti kemudian selanjutnya kalian itu tinggal menambahkan brush watercolor nya kemudian washi tip sama kalian kasih stiker yang bunga-bunga atau stiker apa aja yang sesuai dengan keinginan kalian pertama aku mau menambahkan brush watercolor nya dulu aku klik aja yang stiker kemudian aku pilih foto dan aku cari ya nah seperti ini kalian tinggal sesuaikan aja ukurannya sesuai dengan keinginan kalian jangan lupa kalian juga harus mengatur posisinya disini aku mau pindahin posisinya ke pinggir gitu seperti ini kemudian disini aku mau menambahkan stiker yang gambar bunga-bunga aku cari aja di stiker nah misal nih kalau gambar daun-daun yang ini kayak gini ya kalian tinggal atur aja posisinya seperti ini kemudian disini kalian itu tinggal menambahkan washi tip yang sudah kalian download klik aja yang stiker pilih gambar lalu pilih washi tipnya nah ini gambar washi tipnya selamat menikmati 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 untuk labelnya klik aja yang icon warna-warni ini kemudian teksnya disini aku mau warna cok Nah aku mau aku mau warna seperti ini kemudian untuk bingkainya kurasa aku mau warna agak kuning seperti ini ya kuning soft menurut aku kemudian untuk labelnya aku hilangin Nah untuk jenis fontnya di sini tuh aku pakai jenis font yang aku download dari davon kalian tinggal download aja kemudian diinstal gitu lalu untuk kalian yang kipo cara downloadnya gimana dan apa aja nama fontnya kalian bisa cek video aku yang ada di box deskripsi kurang lebih aku mau seperti ini kemudian disini aku mau tipisin bingkainya tinggal geser aja ya ini aku mau seperti ini kemudian lanjut cek list setelah itu kita atur posisinya nah seperti ini ya kurang lebih kalau kalian mau kasih ini masih masih masuk juga klik aja yang bagian edit lalu klik yang seperti ini nanti hasilnya akan seperti ini kemudian ini kan cuma slide satu aja ya Nah untuk slide dua kalian itu bisa menambahkan tambah subscribe Nah kalau di inshoot ini aku nggak tahu ya gimana caranya menambahkan video di dalam video jadi aku kasih linknya aja untuk kalian background yang sudah aku kasih tombol subscribe Nah disini aku mau samain dulu durasi dari elemen-elemen yang sudah aku tambahkan kemudian disini kan kayak gini ya hasilnya nanti kalian tinggal tambahkan aja layer yang kedua caranya itu klik icon close yang ada di bawah di bagian pojok kemudian disini kalian pilih yang video nah pilih file yang sudah aku kasih di description box ya keselian seperti ini coba kita play dari awal Oke mungkin segini aja video yang bisa aku sampaikan ke kalian video tutorialnya semoga video ini bermanfaat untuk kalian kalau kalian mau request konten sesuatu silahkan tinggalkan komentar di bawah nanti aku akan buatin insyaallah kemudian buat kalian yang mau tanya-tanya gitu ya bawah juga di kolom komentar dan sekiranya di video ini banyak kesalahan gitu ya kalian bisa memberikan kritik dan sarannya di kolom komentar nanti pasti aku akan baca